Intro Seorang nelayan menemukan sesosok mayat di pesisir pantai Muara Kuntul, kecamatan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Jumat Pagi. Subarma, nelayan tersebut baru saja pulang dari melaut menuju pesisir Muara Gembong. Dari kejauhan dirinya melihat benda mengapung tersangkut di antara ranting pohon bakau. Karena curiga, Subarma mendekati benda tersebut dan ternyata benar, benda tersebut adalah seorang mayat laki-laki dalam posisi telungkup. Subarma lalu memberitahukan penemuan mayat tersebut kepada Ketua RW setempat. Lalu Ketua RW melaporkan ke pihak POSSEC Muara Gembong. Polisi yang tiba di TKP langsung mengevakuasi dan membawa mayat ke RSUD. Bekerja Jenderal izin melaporkan selamat siang proses evakuasi penemuan jenazah di wilayah hukum POSSEC Muara Gembong. Tepatnya berlokasi di Muara Kuntul, Kecamatan Muara Gembong. Mayat diperkirakan berusia 22 tahun. Kondisi mayat sudah kaku. Sudah didemukan dugaan bekas penariayaan. Sementara proses evakuasi dilakukan bersama para nelayan dibantu para warga. Yang bertanggung jawab adalah Pak Radit Sabahra POSSEC Muara Gembong, Babin Katikmas, dan anggota POSSEC Muara Gembong. Demikian izin dilaporkan kepada Jenderal dan pimpinan proses evakuasi langsung lancar. Terima kasih selamat siang. Proses penggeseran jenazah yang ditemukan oleh nelayan di Muara Kuntul Proses pemindahan jenazah yang ditemukan di Muara Kuntul Dari kapal nelayan menuju mobil patroli POSSEC Muara Gembong Diasakan oleh Pakai SPK, Pakani Provos, dibantu tugas di sub dan para nelayan, serta warga tempat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Gusti Suryawigatio, Monologis TV